Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko menanggapi masuknya nama istri Kaisang Pangarap sekaligus menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono dalam Bursa Bakal Calon Bupati, Cabup, Sleman di Pilkada Serentak 2024. Dasko mengatakan partainya masih enggan untuk berbicara soal pilkada. Pasalnya hingga saat ini, partai berlambang kepala burung Garuda itu masih fokus penghitungan suara pilek dan pilpres 2024. Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan pembahasan mengenai pilkada nantinya akan mulai dibuka usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pilek dan pilpres 2024. Sebagai informasi, isu nama Erina Gudono masuk ke dalam Bursa Bakal Calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024 pertama kali digulirkan oleh DPC Partai Gerindra Sleman. Dalam usulannya, Erina Gudono menjadi kandidat terkuat untuk bisa dimajukan menjadi bakal calon Bupati Pilkada Kabupaten Sleman 2024. Sukaptana menyampaikan bahwa salah satu nama yang muncul dari masukan internal adalah Erina Gudono. Nantinya, usulan dari DPC itu bakal disampaikan kepada pengurus tingkat DPD hingga tingkat DPP. Selain Erina, ada nama-nama dari kader internal Gerindra yang dimunculkan. Yakni, ada Lisman Puja Kusuma, Danang Wicaksana Sulistya, dan termasuk HR Sukaptana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.